Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana di channel ini, channel fakta dunia gaib ini Sudah didesain khusus pembahasannya Segala bentuk pembahasan dunia akan terkuak disini Dimana ada salah satu video saya Yang memiliki suatu komentar, ada yang berkomentar di video saya sebelumnya Dia bertanya kepada saya Lalu, kapan Ratu Adil muncul? Dia bertanya, kapan Ratu Adil yang sebenarnya akan muncul? Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber di channel ini Kapan Ratu Adil yang sebenarnya akan muncul? Dimana tentu saja hal ini akan banyak perbincangan Banyak yang menyatakan pendapatnya berbeda-beda tentang hal ini Tapi, kemunculan Ratu Adil di video ini Ini sesuai dari Ramalan Jayabaya Seturut dan dari Ramalan Jayabaya Dimana saya menyebabkan sebuah Ramalan Jayabaya Yang intinya disitu dapat disimpulkan mengenai Kemunculan sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil Cepat atau lambat pasti akan muncul Dan disini ada dua tipe Kemunculan Ratu Adil Tipe yang pertama Ratu Adil tidak akan muncul ke alam nyata terlebih dahulu Karena yang pertama ini Ratu Adil akan muncul di alam gaib Dan Ratu Adil akan menjadi warga kerajaan alam gaib yang baru Atau pendatang baru di alam gaib Jadi, di dalam Ramalan Jayabaya Su sudah sangat jelas dinyatakan Bahwasannya di tahun 2024 sampai 2025 Akan terjadi suatu tragedi yang luar biasa Akan terjadi bencana maha besar Dimana akan terjadi gempa bumi megatrus Di saat-saat terjadinya Gong atau puncak Wuruhara di Nusantara Terjadinya klimaks di Nusantara Dimana saat-saat itu Wong Jawa Koyo Gaba di Tampi Orang Jawa akan kehilangan arah Tidak bisa tabur kemana-mana Yang hanya bisa dilakukan pasrah Dengan nasib yang sudah ada Dimana di saat orang-orang Seperti Gaba di Tampi Di saat orang-orang kehilangan arah Di saat-saat itulah Ratu Adil akan mengalami Yang namanya Moksa Apa kamu tahu Apa itu Moksa Moksa adalah Hilang dari alam nyata Dan menyatu ke alam gaib Dan hidup di alam gaib Sebagai manusia alam gaib Hampir banyak Tokoh-tokoh Yang terkemuka Di dalam sejarah Mereka Mengalami yang namanya Moksa Sama halnya Ratu Adil Ketika Orang-orang Seperti Gaba di Tampi Ketika tidak ada jalan keluar Tuhan Akan membawa Ratu Adil Masuk ke alam gaib Karena Ratu Adil Masih perlu Diproses Karena selama Ratu Adil hidup Di alam nyata Ratu Adil hanya Mendapatkan Pemahaman Di alam nyata Tapi Ratu Adil Belum Benar-benar Mendapatkan Pemahaman Di alam gaib Karena Ratu Adil Perlu Menyerap Berbagai ilmu Dari alam gaib Untuk Merancang Dia Menjadi Sosok Penguasa Yang luar Biasa Dimana Di saat Gonjang Gancingi Bumi Sudah memuncak Di saat Gong Bencana itu Terjadi Ratu Adil Ratu Adil Akan Muncul Di alam gaib Sebagai Pendatang Baru Di alam gaib Tapi tenang Ratu Adil Di alam gaib Dia sudah Disiapkan Istana Langit Sudah Disiapkan Istana Kedewaan Yang Dibuat Khusus Dirancang Untuk Ratu Adil Jadi Ratu Adil Di alam gaib Dia sudah Punya Rumah Rumah Ratu Adil Adalah Istana Kedewaan Atas Langit Jadi Yang pertama Kali Ratu Adil Itu Muncul Di alam gaib Lalu Setelah Diproses Di alam gaib Ratu Adil Mengalami Berbagai Proses Berbagai Bentuk Pemrosesan Ratu Adil Menyerap Banyak Lalu Ratu Adil Akan Tiba Masanya Yang kedua Ratu Adil Akan Muncul Di alam Nyata Sebagai Sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil Akan Berkuasa Di alam Nyata Dan Memimpin Seperdelapan Bumi Bayangkan Bayangkan Jawaban Jawaban Dari Pertanyaan Subscriber Di channel Ini Yang Menanyakan Kemunculan Ratu Adil Jawabannya Adalah Tahun 2024 Sampai 2025 Antara Kedua 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 tahun Menempatkan Banyak Pemahaman Dan Sudah Waktunya Dia Turun Di Zaman Baru Ini Adalah Jawaban Dari Pertanyaan Subscriber Di Channel Ini Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya